Sip, recording start Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP SSIMT Di video kuliah kali ini, yaitu untuk mata kuliah Kimia Organik I atau KO I disingkat Pertemuan ke-10 ini saya akan membahas sedikit mengenai reaksi asam basa Reaksi asam basa biasanya di kimia organik, cuma disini saya fokusnya di kimia organiknya untuk reaksi asam basanya Sebelumnya, supaya mungkin sebagai reminder juga, siapa tau pada lupa ya, mengenai apa sih asam apa itu basa, mari kita tonton dulu video singkat mengenai acid and basis, sumbernya seperti biasa dari GCSE Chemistry Youtube Channel Sebagai refreshing mengenai asam dan basa, mari kita tonton dulu saja Oke In today's video we're going to look at the pH scale and see what acids and alkalis are pH is really just a measure of how acidic or alkaline a solution is and it's measured on a scale from 0 to 14 with low numbers being most acidic and high numbers being most alkaline and if the substance is neutral like pure water then the pH would be 7 which is neither acidic nor alkaline to give you some idea of what all of this means the acid in your stomach which helps you to kill bacteria has a pH of around 2 while acid rain is around pH 4 then for alkalis washing up liquid has a pH of around 9 and the bleach we use to clean bathrooms has a pH of around 12 be aware though you don't have to remember these specific examples they're just to give you some context now we can measure pH in a couple of different ways one is to use some kind of indicator which are a group of chemical dyes that change colour depending on the pH and different indicators will change colour at different pHs some indicators contain a mixture of these different dyes though so their colour will slowly change across a wide range of pHs so we often refer to them as wide range indicators the most common example is universal indicator which gives the colours we've shown on our pH scale here ranging from deep red at a very low and acidic pH to yellow, green and then bluey purple as we increase the pH and it becomes more alkaline the other way to measure pH is to use a pH probe connected to a pH meter by dipping the probe into a solution we can electronically measure the pH and get a numerical reading on the meter the benefit of the probe compared to an indicator is that it can be much more accurate and precise because it doesn't involve humans guessing shades or particular colours and as a general rule measurements that remove the need for human judgement are going to be more reliable the next thing we need to look at is what exactly makes something an acid you can define an acid as any substance that forms accurate solutions with a pH of less than 7 and the reason for this is that acids release hydrogen ions in water which make the solution acidic on the other side of the scale we have bases which we define as any substance with a pH greater than 7 meanwhile alkalis which we mentioned before are actually a subgroup of bases that are soluble in water so we would say that an alkali is a base that dissolves in water to form a solution with a pH greater than 7 and these alkalis form OH minus ions in water which we call hydroxide ions if we react an acid and a base together then we get a neutralisation reaction which will always produce salt and water for example hydrochloric acid plus sodium hydroxide which are the most common acid in base will react to form sodium chloride which is a salt plus water another way to show these neutralisation reactions is in terms of hydrogen ions and hydroxide ions where H plus from the acid and OH minus from the base combine to form H2O and because the acid and base have both been neutralised in these sorts of reactions the pH of the products should be 7 because they're neutral before we finish I just want to point out some of the common acids and bases that you'll come across in the course the main acids are hydrochloric acid sulfuric acid and nitric acid while the common bases are generally hydroxides or carbonates like sodium hydroxide or calcium carbonate there are loads more but it's definitely worth learning these for you as they crop up a lot anyway that's all for today so hope you enjoy this video and we'll see you next time Oke, itu kira-kira video singkat mengenai asam dan basa ya secara general sekarang saya masuk ke materinya yaitu konsep asam basa jadi secara definisi sebenarnya ada 3 definisi untuk asam basa ini yaitu oleh Arrhenius atau Svante Arrhenius Bronster dan Lowry dan Lewis atau Gilbert, Newton, Lewis oke 3 teori ini yang paling banyak digunakan atau yang memang 3 teori ini yang utamanya untuk asam basa ini jadi untuk definisinya untuk asam basa dan penetralan itu berbeda masing-masing dasarnya oleh Arrhenius Bronster, Lowry, dan Lewis ini jadi oleh Arrhenius definisi asam adalah yang menghasilkan H+, dalam air sedangkan kebalikannya basa adalah yang menghasilkan OH-min dalam air dan kalau untuk netral jadi H+, dan OH akan menghasilkan atau membentuk air gitu oke itu oleh Arrhenius yang kedua adalah oleh Bronster-Lowry itu dilihat dari donor dan akseptor proton di mana asam adalah donor proton sedangkan basa adalah akseptor proton dan kalau reaksi penetralan maka ada perpindahan proton gitu oke antara asam dan basa ini terakhir Lewis itu melihatnya dari elektron jadi kalau asam adalah akseptor pasangan elektron sedangkan basa adalah donor yang memberikan pasangan elektron sehingga kalau terjadi penetralan yang terjadi adalah pembentukan ikatan kovalen antara asam dan basa ini oke itu kira-kira perbedaan yang singkatnya mengenai tiga teori untuk asam basa ini oleh Arrhenius Bronster-Lowry dan Lewis nah dalam asam basa ini juga saya masih reviewing ya ada namanya tetapan keasaman atau KA dimana untuk reaksi misalnya asam ditambah A2O air kita akan menghasilkan H3O plus dan amin dimana KA-nya bisa dihitung dengan mereaksikan konsentrasi H3O plus dikalikan konsentrasi A minus dibagi HA dimana dari situ itu saya cek derajat keasamannya PKA-nya adalah minus logaritma dari KA yang dihasilkan ada KA ada juga KB yaitu tetapan kebasaan dimana dimana kalau basa bereaksi dengan H2O dia akan menghasilkan BH plus dan OH minus OH minus ini menunjukkan basanya dimana KB itu adalah kita mereaksikan konsentrasi B dan H plus BH plus dan dikalikan OH minus dibagi dengan konsentrasi B otomatis untuk PKB-nya juga kita udah tau KB-nya yaitu dengan minus log KB-nya itu kira-kira untuk tetapan keasaman dan tetapan kebasaan sekarang saya lanjut ke ukuran atau urutan dari keasaman dan kebasaannya dilihat dari struktur yang utamanya jadi keasaman suatu senyawa itu akan meningkat dilihat dari struktur berikut RH akan lebih tidak asam dibandingkan RCH CH2 Alkena dibanding H2 lebih kecil dari H2 lebih kecil dari Amina NH3 lebih kecil dari RCCH atau triple bond alkuna lebih kecil dari alkohol lebih kecil dari H2O dan yang paling asam adalah RCOH atau asam karboksid yang paling asam sesuai dengan namanya asam ya sedangkan kalau basah dia akan meningkatkan ini kebalik jadi R yang tidak ada R atau alkil atau gugus alkilnya itu yang memiliki muatan positif dia akan lebih basah dibandingkan alkena lebih basah dibanding H- lebih basah dibanding NH2- lebih basah dibandingkan RC triple bond atau alkuna lebih basah dari RO- lebih basah dari OH- dan terakhir lebih basah dibanding RCOO- oke dari strukturnya inilah kira-kira urutan keasaman dan urutan kebasaan dimana semakin ke kanan dia akan semakin meningkat baik itu keasaman dan kebasaannya oke kira-kira seperti itu lalu berikutnya adalah reaksi reaksi asam basah dalam kimia organik utamanya adalah di reaksi SN ini atau substitusi nukleofilik contohnya CH3-BR ada CH3-CH2-BR CH3-2-CHBR dan CH3-3-CBR ini dilihat dari strukturnya mana yang primer sekunder dan cersier dan cuma metil saja atau alkil halida kalau bereaksi secara substitusi nukleofilik ini kita lihat dari entalpi atau delta H-nya paling besar adalah di yang metil BR ini sehingga dia lebih mudah bereaksi dibandingkan yang paling bawah adalah yang strukturnya cersier delta H-nya paling kecil sehingga dia lebih stabil atau bisa dibilang yang 3 ini paling stabil dibandingkan yang sekunder yang primer ataupun yang jauh metil saja dilihat dari rintangan seriknya atau yang mengelilinginya jadi disini kan dikelilingi oleh CH3 sehingga dia susah bereaksi si nukleofil untuk menyerang ke C plus ini dibandingkan yang pelindungnya cuma ada 2 misalnya di yang sekunder ada 2 CH3 dan 1 H jadi lebih mudah masuk lebih mudah masuk lagi kalau CH3 ini cuma 1 dan 2 sisanya adalah 2 H ini lebih mudah masuk dan paling mudah adalah kalau cuma dilindungi oleh 3 H nukleofil akan lebih mudah menyerang si C plus ini dibandingkan dilindungi 3 CH3 contoh reaksi XN adalah ini reaksi utamanya adalah nukleofil dia akan menyerang RX atau alkilah lidah menjadi RNU dan X nya keluar contohnya CH3COCA3 diserang oleh nukleofilnya H2O yang perginya adalah CH3OH dia akan pergi sedangkan produknya jadi CH3COOH CH3CL ditambahkan nukleofil OH- dia akan yang pergi adalah CL-nya CL-nya diusir sehingga produknya adalah CH3OH CH3CH2BR ditambahkan CH3O- si BR-nya akan pergi dan yang tersisa adalah atau produknya CH3CH2OCH3 gitu itu kira-kira reaksi asam basah dalam utamanya dalam substitusi nukleofilik ini jadi nukleofil itu apa sih nukleofil itu adalah reaksi ya yang utamanya itu atau penyerang yang suka dengan pusat-pusat yang berumatan positif jadi dia akan menyerang gugus positifnya sama kayak tadi ini dia akan menyerang yang memiliki muatan positifnya nah SN itu ada dua jenis yaitu ada reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 itu dilihat dari laju reaksinya dia bergantung pada konsentrasi substratnya atau V akan bergantung dengan konsentrasi RX-nya gitu sedangkan untuk reaksi substitusi nukleofilik biomolekuler atau bimolekuler atau SN2 itu adalah reaksi yang apabila laju reaksinya itu bergantung pada substrat dan nukleofilnya jadi bukan cuma substrat tapi nukleofil juga akan bergantung bergantung pada nukleofil juga untuk melakukan reaksi substitusi ini jadi V-nya akan bergantung ekivalen terhadap nukleofil dan konsentrasi RX-nya jadi kalau ini RX saja ini ada nukleofil juga nah bedanya seperti ini nah supaya lebih jelas mekanismenya adalah seperti ini untuk SN1 itu lebih lambat ya karena ada tiga tahap jadi tahap pertamanya si BR-nya akan lepas duluan sehingga akan terbentuk C plus disini baru C plus-nya itu akan diserang oleh nukleofil sehingga membentuk senyawa intermediar atau senyawa sementara yang belum stabil ya karena masih ada O plus disini baru di tahap ketiga dia akan menstabilkan diri dengan mengusir satu H sehingga ini menjadi OH dan ini H plus-nya akan keluar produknya ini excess-nya atau gugus perginya adalah H plus ini oke itu kira-kira untuk SN1 kalau SN2 itu lebih cepat dan lebih apa ya mekanisme reaksinya lebih simple gitu karena lebih cepat juga jadi disini nukleofil dia akan langsung menyerang C yang belum belum jadi C plus ya ini langsung menyerang C dan langsung akan terbentuk gugus reaksi senyawa intermediar seperti ini OH-minnya akan terbentuk sementara dan BR-nya masih terbentuk sementara barulah setelah terbentuk intermediar seperti ini si BR-nya langsung ditendang keluar sehingga si OH ini akan menggantikan si BR menjadi OH CH3OH ditambah BR-min jadi ini lebih instan dan lebih spontan gitu ya OH masuk menyerang BR langsung ditendang sehingga langsung terbentuk produk gitu oke kalau yang SN1 itu BR-nya lepas dulu ini terbentuk C plus baru diserang OH-min kalau ini enggak ini langsung nyerang ini langsung keluar gitu sehingga langsung terbentuk produknya oke itu kira-kira perbedaan paling mendasar dari SN1 dan SN2 oke mungkin itu saja bisa dijelaskan mengenai reaksi asam basah di kimia organik terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir jangan lupa klik like komen dan juga subscribe channel saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh